Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat video yaitu membuat vilannya Oke pertama-tama kita buka INSP nya dulu nah studi kasus yang mau saya buat itu terdapat dua vilannya yaitu vilan 10 yang bernama mahasiswa dan vilan 20 yang bernama dosen Oke ini saya new topologi ini saya buat dulu ya hai 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 oke ini sudah jadi ya jadi saya jelaskan dulu jadi yang yang ada di sini nih dia tuh topologi jaringan ya yang berbasis vilannya nah di jaringannya ada dua vilannya yaitu vilan 10 dan vilan 20 nah namanya itu mahasiswa dan ini dosen nah jadi vilan 10 dan vilan 20 nih terhubung melalui ini ya dua switch sini ya kalau di apa ya apa nama itu yang layer-layer tuh layer dua kayaknya kayaknya ya udah aneh tuh nah terus vilan 10 media saya pakai ini ya rentang yang IP nya tuh 192 168.10.0 ya untuk untuk networknya dan vilan 20 nih saya pakai 192 168.20.0 untuk networknya masing-masing PC nya ini pakai titik 2 dan titik 1 ini titik 2 dan titik 1 juga terus pewarnaannya saya kasih mahasiswa biru dan dosen warna oranye terus PC1 ini dia connect lewat gigabit 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 ya kabel anu port gigabit 1 dan yang oranye gigabit 2 yang dibawah gigabit 2 dan yang ketiga ini gigabit 3 nah terus setiap vilan nih bekerja secara indi independen ya berarti dia nih kayak antar perangkat dalam vilan yang sama dia tuh dapat berjalan tanpa hambatan nah kalau dia ngeping ke vilan yang berbeda itu tidak bisa hanya sesama vilan aja jadi dia tuh kayak apa ya memisahkan jaringan antara mahasiswa dan dosen jadi mahasiswa hanya bisa dengan mahasiswa dosen hanya bisa dengan dosen Oke kayak ngatur jalur lalu lintas gitu ini ya kita coba kita ping ini saya ping ke mahasiswa nih dia lewat informasinya ya dari port ether01 ini oleh PC diteruskan lewat gigabit ether1 switch diteruskan lagi ke gigabit ether1 switch ini ya lewat mode terang biar informasinya tembus sampai ke switch 2 lalu lewat gigabit ether2 dan seterusnya oleh semuanya nah jika saya ping vilan yang berbeda dia tidak bisa nah itulah fungsinya vilan nah sekarang kita coba yang dosen kita dosen ping sesama dosen ping 192.168.20.1 kita coba oke titik 2 oke bisa ya coba kita ping mahasiswa bisa atau tidak oke tidak bisa jadi kesimpulan ini ya topologi ini ya dia nih kayak memisahkan jaringan gitulah antara mahasiswa dan dosen jadi lalu lintas jaringannya tuh teratur ya dan teramankan ya itu di kasusnya seperti itulah oke mungkin situ saja yang bisa saya dapat sampaikan mohon maaf jika ada salah kalau ada salah taruh di kolom komentar ya saran dan kritik juga bila hitopi gedaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh